Intro Hai Mams, kali ini Aksesta TV akan membahas tentang Tips Rajin Pumping ala Spektra Tips Rajin Pumping ala Spektra yang pertama, yakni Komitmen Komitmen atau konsistensi pumping memang paling sulit dijalani ya Mams Pasti ada saatnya ya, saat dimana Mams merasa bahwa pumping merupakan kegiatan yang membosankan Menyempatkan waktu di saat sibuk bekerja, bangun di tengah malam untuk pumping, dan lainnya Tapi jangan khawatir Mams, karena rasa bosan itu bisa kita atasi dengan melakukan berbagai kegiatan Atau aktivitas yang membuat kita lupa kalau kita sedang melakukan pumping Seperti browsing sosial media Nonton drama Korea agar mata tetap segar karena opa-opa tampan Melihat resep-resep masakan yang menarik Hingga melihat video dan foto-foto si kecil atau aktivitas-aktivitas lainnya Tapi Mams, selagi kita berkomitmen untuk memberikan asih eksklusif untuk si kecil Maka kita harus percaya bahwa ini adalah hal yang terbaik yang kita berikan untuk si kecil Semangat ya Mams Tips kedua Pompa Asi Pompa Asi merupakan suatu alat bantu untuk mengeluarkan asih apabila seorang ibu kesulitan atau tidak dapat melakukan direct breastfeeding Pompa Asi kini bisa dengan mudah kita temukan di pasaran Mulai dari marketplace, pusat perbelanjaan, atau pasar tradisional, dan juga di toko retail modern Bagi pengguna pompa asih elektrik, pastikan mesin pompa, spare part, baterai, dan aksesoris perlengkapan lainnya bekerja dengan maksimal dan dalam kondisi yang baik Yang terpenting, pastikan penyimpanan semua part dari pompa asih seperti mesin, selang, botol, valve, hingga tuas manual, dan lain-lainnya berada di satu tempat ya Mams Untuk menghindari lupa terbawanya dan ya gagal pumping deh Tips ketiga Alat bantu pompa asih Selain pompa asih, ada juga supporting tools lainnya yang dapat memudahkan sesi pumping Mams Seperti bagi para Mams dengan mobilitas tinggi, pekerja kantoran, atau Mams yang tetap ingin memberikan asih eksklusif Dapat menggunakan supporting tools seperti hands-free, apron pumping, arm band, dan lainnya Hands-free yang digabungkan dengan arm band juga dapat digunakan untuk Mams yang ingin melakukan kegiatan lain saat sedang pumping Agar Mams totally hands-free Baby senang, suami riang Tips keempat Jadwal pompa Untuk menunjang konsistensi pemompa asih, buatlah jadwal pumping setiap 2 hingga 3 jam sekali ya Mams Karena pada dasarnya tubuh kita sudah diatur untuk menyesuaikan kebutuhan asih sesuai yang dikeluarkan atau bisa disebut supply and demand Alias semakin banyak asih yang dikeluarkan, maka semakin banyak juga asih yang diproduksi Yuk dijaga konsistensi jadwal pumpingnya ya Mams Walaupun sudah rajin memompa asih, pastikan tetap melakukan direct breastfeeding atau menyusui si kecil secara langsung saat bersama si kecil ya Mams Tips kelima Melihat video atau foto si kecil dan hal-hal lainnya yang dapat membuat perasaan senang dan rileks Tanpa sadar, botol sudah penuh dengan nutrisi sehat untuk si kecil ya Mams Itu dia tips-tips rajin pumping ala spektra Semoga bermanfaat ya Mams Happy pumping Terima kasih